Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Bersama saya Sumanto dari Jambal Studio Melanjutkan video sebelumnya Jadi ini memasuki tahap Melipat bagian bawah celana jean Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Itu cara membuat tali gasper Tandai 4 cm dari bawah ujung celana Standarnya adalah 4 cm Tapi bisa lebih besar atau lebih kecil Karena lipatan celana itu Biasanya sekitar kurang lebih 2 cm Maka melipatnya adalah Kita tandai 4 cm Karena dilipat 2 kali ya Untuk celana jean standarnya Seperti pada video Silahkan teman-teman perhatikan Dilipat seperti ini Sekali Dua kali Kemudian mulai jahit Untuk start penjahitan Untuk celana Biasanya Kalau untuk melipat bagian bawah Baik celana bahan Halus ataupun celana jean Melipatnya adalah bagian dari sisi jalan Teman-teman Sisi jalan celana ya Maksudnya jalan itu Yang selakangan gitu ya Selakangan atau mana Ya pertemuan antara jahitan itu Bagian yang dalam Karena dari sisi luarnya ya Kenapa dari sisi dalam Itu supaya Ya itu apa ya Tidak kelihatan Karena biasanya kelihatan Kalau dari bagian samping itu Kelihatan sambungan jahitannya Itu Etikanya ya teman-teman ya Sebenarnya itu Kalau misalnya jahit dari luar pun Tidak salah Cuma kurang rapih Atau kurang bagus Karena untuk jahitannya rapih itu Usahakan untuk sambungan jahitannya Tidak kelihatan Atau samar gitu ya Oke Seperti ini hasilnya teman-teman Jadi usahakan jahitannya lurus Ini sisi satunya lagi Tandanya juga sama 4 cm Buat teman-teman yang belum bisa Boleh menggunakan bantuan jarum pentul Ya Atau untuk menjelujur Supaya lebih mudah Karena ini kebetulan Video saya sedang pekerja Jadi Teman-teman supaya punya gambaran lain Seperti ini Cara melipat Untuk seorang profesional ya Jadi tidak perlu Bantuan jarum Karena justru kalau Menggunakan bantuan Jelujur Akan lebih lama Dan mungkin Hasilnya tidak akan Selurus ini Atau sebagus ini Karena justru akan mengganggu Tapi kalau untuk seorang pemula Lebih baik Menggunakan jarum Dilipat Ditusuk jarum Kemudian cabut satu-satu Sambil Melipat atau menjahitnya Untuk melipat Seperti ini Teman-teman Bagian bawah Spool Benangnya juga Benang yang besar Teman-teman ya Karena nantinya Akan terlihat dari luar Adalah bagian benang Yang ada di Bagian spoolnya Jadi teman-teman Jadi teman-teman harus Menggunakan benang yang Sama besar Untuk bagian Isi spoolnya Dan juga atasnya Sama besarnya Karena kalau benang tipis Setelah jeans kurang bagus Terlihatnya ya Kurang kokoh Oke Sudah selesai Untuk pelipatannya Nah seperti ini Kira-kira hasilnya Demikianlah teman-teman Proses pelipatan Celana jeans Nanti akan dilanjut Pada video yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih